Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu ala ilaha illallah wa ahdahu lai syarikalah Wa asyadu anna Muhammad anabduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Akhirnya kita dapat bersuah kembali setelah satu pekan kemarin kita fakum Dan pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang Sejarah dakwah dan pergerakan Islam di Indonesia Yang pada sesi-sesi belakangan sudah masuk pada gerakan-gerakan dakwah di Indonesia modern Artinya setelah masa Orde Lama dan menuju masa Orde Baru Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana sepak terjang Dewan Dakwah Islamiyah di Indonesia Yang saat ini sudah berusia 50 tahun dalam mengabdikan Dan membangun Indonesia di atas nilai-nilai syariat Islam yang dahulu Pernah menjadi sebuah keinginan para pendiri bangsa ini Ketika sama-sama berjuang di dalam rapat BPUPKI dan rapat PPKI Khususnya ketika memperjuangkan dasar negara Yang belakangan kita kenal sebagai piagam Jakarta Dimana tadinya piagam Jakarta sifatnya adalah Gentleman Agreement atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah cukup dipahami oleh seluruh anggota PPKI ketika itu yang sedang bersidang di gedung Foxrat Dan mereka menyepakati bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam Bagi para pemeluknya itu adalah sesuatu yang mutlak Sehingga akhirnya hal itu sempat dibungkus Sempat disepakati Makanya disebut sebagai Gentleman Agreement Yaitu kesepakatan-kesepakatan yang sudah mencapai titik tengah dan tidak perlu dipermasalahkan lagi Hingga akhirnya di kemudian hari datang pada malam-malam yang cukup gelap Datang kepada Hatta Yang menganggap mereka adalah utusan dari Indonesia Timur Tapi Hatta tidak pernah memberitahu siapa namanya Disitu dikatakan Ada yang mengatakan bahwasannya itu adalah Latuhar Hari dan yang lain sebagainya Juga mengatakan ada orang-orang dari Indonesia Timur Tapi sejarah dalam hal ini masih belum jelas Karena kuncinya Hatta ketika itu Tidak menyampaikan siapa orangnya Dan Hatta meninggal dengan membawa rahasia-rahasia tersebut Bahwasannya apabila Dasar negara tersebut Memasukkan kata Kata tersebut Di sila pertama Maka akan rentan terjadinya konflik Dan masyarakat di Indonesia Timur akan memilih untuk memisahkan diri Dan tidak mengikut kepada kemerdekaan Indonesia Sampai disitu akhirnya Berubahlah semua Bahkan ketika itu disepakati di hari-hari menjelang Keputusan sidang pertama PPKI tentang dasar negara Yang tadinya gentleman agreement sudah disepakati Maka akhirnya terpaksa itu diganti Disebabkan titipan pesan tersebut Dan akhirnya yang terjadi adalah Pancasila yang kita ketahui hari ini Walaupun Soekarno sebelumnya Menjanjikan bahwa akan Dimasukkan kembali tujuh kata tersebut Di kemudian hari Artinya dasar negara bisa direvisi Tapi akhirnya Hal tersebut tidak pernah tercapai Dan syariat Islam Tidak pernah tegak di Indonesia Karena Tidak memiliki dasar hukum yang kuat Dan dasar hukum yang paling tinggi adalah Dasar negara Pancasila Yang berikutnya adalah Undang-undang Dasar 1945 Oleh karena itu Akhirnya mereka-mereka yang kecewa Kembali ke daerah asalnya masing-masing Di antaranya Ki Bagus Hadi Kusumo Dengan Muhammadiyahnya Abdul Kahar Muzakar Kembali ke Makassar Lalu Kei Haji Wahid Hashim Dan juga Kei Haji Wahab Hasbalah Juga kembali ke daerahnya masing-masing Ki Haji Seyfuddin Zuhri Dari NU Juga kembali ke daerahnya masing-masing Mereka akhirnya Sibuk dan berfokus Untuk membangun Peradaban Islam Di kemudian hari Melalui pontok-pontok pesantren Yang mereka dirikan Tidak terkecuali Itu dilakukan Oleh Muhammad Nasir Muhammad Nasir menjadi tokoh Yang sangat penting Bagi bangsa ini Muhammad Nasir Pernah mencatatkan dirinya Sebagai Salah satu Tokoh Masyumi Yang ketika itu Ditakuti oleh Soekarno Karena Soekarno Sangat merasa terancam Ketika Masyumi Menjadi sebuah partai Yang besar Bahkan saking takutnya Soekarno Malah mengkhawatirkan Kalau Masyumi Menang pada pemilu Tahun 1955 Itu bisa menyebabkan Terjadinya Perubahan nama Suatu tempat Di wilayah Jakarta Pusat Namanya Lapangan Banteng Akan berubah menjadi Lapangan Ontah Sejarahnya demikian Akhirnya Masyumi juga Terpaksa tunduk Pada kebijakan Orde Lama Karena ketika itu Soekarno menerapkan Sebuah sistem pemerintahan Yang dikenal dengan Demokrasi Liberal Dan salah satunya Menjadikan Nasir sebagai Perdana Menteri yang pertama Dan Nasir pernah menjabat Sebagai Perdana Menteri Sebanyak Dua kali Karena partai Masyumi Ketika itu memenangkan Memenangkan pemilu Tahun 1955 Nasir pun akhirnya Menduduki Gedung Dewan Gedung Parlemen Dan Bukan gedung Parlemen Artinya dia menjadi Perdana Menteri ketika itu Karena ketika Masa demokrasi liberal Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Memiliki dua Struktur tugas yang berbeda Kepala Negara Dipimpin oleh Presiden Dan Kepala Pemerintahan Dipegang oleh Perdana Menteri Dan ada banyak Perdana Menteri ketika itu Ada Kabinet Sukiman Ada Kabinet Wilopo Ada Kabinet Juanda Ada Kabinet Hatta Dan Kabinet-Kabinet Yang lain Termasuk diantaranya adalah Kabinet Yang dipimpin oleh Mohamad Nasir Salah satu gebrakan Nasir Yang paling hebat Itu adalah Nasir Baru kemarin terjadi Diperingati juga Bahwasannya Nasir Adalah salah satu orang Yang menggagas Mosi Integral Apa itu Mosi Integral? Biarin aja Nanti itu mungkin jadi Pertanyaan atas Soal yang akan diberikan Mosi Integral Nasir Itu harus Cari tahu Di Google Karena itu sangat Monumental Bagi Perkembangan Bangsa kita selanjutnya Akhirnya Nasir Ber Apa namanya Berusaha Melalui Jihad yang Ia lakukan Dan Setelah Orde lama Yaitu Pimpinan Soekarno Membubarkan Demokrasi Liberal Dan memimpin Atau menggantikan Posisinya Menjadi demokrasi Terpimpin Soekarno menjadi Pimpinan Ketika itu Mengambil Alis Segala Jabatan Kekuasaan Bagi pemerintahan Dan jabatan Negara Maka Soekarno pun Akhirnya Memilih Untuk Membubarkan Demokrasi Liberal Dan menjadikan dirinya Sebagai Pemimpin Besar Revolusi Karena Bergantilah Ketika itu Struktur Pemerintahan Bahkan Berganti pula Halawan Negara Artinya Ideologi Negara Yang tadinya Demokrasi Liberal Lebih banyak Mengikuti Corak-corak Yang dimiliki Oleh negara-negara Liberal Dan kapitalis Di antaranya Amerika Dan juga Inggris Negara-negara Eropa khususnya Maka Ketika Soekarno Mencanangkan Demokrasi terpimpin Segala sesuatunya Menjadi berubah Soekarno Menganggap Dirinya Pemimpin Besar Revolusi Penyambung Lidah Rakyat Jenderal Besar Republik Indonesia Pemimpin Abadi Dan gelar-gelar lain Yang disematkan Kepada dirinya Dan Ketika itu Soekarno Mulai Melakukan Politik Yang dikenal Dengan nama Politik Mercusuar Politik Mercusuar Itu adalah Sebuah Politik Yang Mengarahkan Bangsa kita Untuk Menengok Ke Bangsa-bangsa Sosialis Disanalah Akhirnya Soekarno Banyak Bekerjasama Dengan negara-negara Sosialis Komunis Di antaranya Adalah China Vietnam Korea Utara Dan juga Uni Soviet Ketika itu Maka ketika itu Kaum muslimin Sudah tidak memiliki Kekuatan yang Cukup Besar Kaum muslimin Berupaya untuk Kembali ke Hitohnya Dan mungkin Merasa ketika itu Bahwasannya Politik adalah Bukan Jalan Jalan Yang Tepat Saat itu Sehingga Akhirnya Sebagian besar Kembali Untuk Kembali Kepada Umat Nah ini adalah Penting Bahwasannya Kadang-kadang Sebuah Strategi itu Strategi dakwah itu Memunculkan Sebuah Proses Perjalanan Dan perjalanan Perjalanan Dan pelajaran Di antaranya Adalah dengan Hal itu Kita menganggap Berada Menangnya Masyumi di parlemen Beranggapan Bahwasannya Islam Makan jaya Tapi ternyata tidak Karena masih ada Kekuatan yang lebih besar Dibandingkan dengan Parlemen Yaitu Kepala Negara Maka Akhirnya tokoh-tokoh Islam Ketika itu Berfikiran Kalau Ini sudah tidak bisa Dipertahankan lagi Artinya Jalur pemerintahan itu Sudah harus kita tinggalkan Pelan-pelan Dan kita mencoba Untuk membangun Sebuah peradaban Dengan mendidik Kadar-kadar bangsa Yang akan datang Nah ini juga Sebenarnya yang menjadi Visi dan Misi SMA Futuregate Artinya Kita tidak memaksakan Bahwasannya Antum sekalian Akan menjadi Orang-orang Yang fakih Itu wajib memang Tapi tidak semua orang Akan menjadi orang yang fakih Tidak semua orang Akan menjadi orang yang Alim Tapi semua orang Wajib untuk menjadi orang yang Fahman Atau yang fahim Ya Dia mencoba untuk memahami Dan memiliki Pemahaman atas agama ini Dengan sebaik-baiknya Dengan harapan apa Ketika mereka Memilih jalan hidupnya Di kancah-kancah Lain selain Jalur dini ya Selain menjadi Ustadz, dai, ulama Atau kiai Mereka juga tetap Bisa mewarnai Kondisi masyarakatnya Dengan sebaik-baiknya Melalui Juhud da'wah Yang mereka lakukan Disebabkan Pemahaman yang mereka dapatkan Ketika berada di Bangku sekolah Makanya Pemahaman dan Pelajaran manhaj Di SMA Future Guide itu Sangat tekan Disebabkan Kita berharap Ketika nanti Antum Berada di tempat-tempat Yang baik Dan halal Toyib Dan berkah Insya Allah Antum tetap memiliki Manhaj yang Baik dalam beragama Dan itu akan menjadi Warna Ketika Antum berada di Institusi-institusi Atau lembaga-lembaga Tempat Antum Bekerja Inilah yang dibangun oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Kita masuk pada Bab yang ke Tujuh Ini prolognya terlalu lama Mudah-mudahan 10 menit ke depan Kita bisa menelesaikan Jadi cuma 20 menit aja Insya Allah Kita masuk ke halaman 159 Ini adalah Awal kebangkitan Kaum muslimin Yang hari ini telah terjadi Yang hari ini telah Kita dapati bersama-sama Di halaman 159 Pak Tiar Anwar Bahtiar itu Menuliskan tentang Adanya gerakan Da'wah kampus Gerakan da'wah kampus Itu sempat booming Ketika masa Ordebar Dimana mereka Memiliki banyak Embryo-embryo Yang punya Girah yang sama Jadi mereka Menginginkan Bahwasannya Indonesia ini Setidaknya Memiliki nilai-nilai Religiositas yang baik Di generasi-generasi Yang akan Datang Nah Dalam sejarah Indonesia Gerakan da'wah kampus Ini Baru mulai Ada Dalam kurun waktu 1970-an Artinya Ketika itu Kampus-kampus negeri Juga baru dibuat Oleh pemerintah Ketika itu Pemerintah juga Baru mulai Konsern memikirkan Nasib masa depan Generasi bangsa ini Pemerintah mencoba Untuk membangun Kampus-kampus terbaik Menambah fakultas-fakultas Melebarkan Riset Dan Menyekolahkan Orang-orang Atau dosen-dosen Atau Akademisi-akademisi Yang dimiliki oleh Bangsa ini Keluar negeri Oleh karena itu Sekitar tahun 1970-80-90 Itu adalah fase Dimana banyak Orang-orang Indonesia Disekolahkan Keluar negeri Disitu kita mengenal Ada Amin Rais Toko Islam Ada Syafi'i Ma'arif Lalu ada Din Syamsuddin Ada Ada banyak Toko-toko Islam Khususnya dari Orang-orang Islam Moderat Yang disekolahkan Oleh bangsa ini Menempuh pendidikan Ke Amerika Di antaranya juga Nurhalis Majid Ada juga Harun Nasution Yang memiliki Gebrakan Menyekolahkan Dosen-dosen Ketika itu Yang berada Di bawah payung Kementerian Agama Yaini Adiyah Atau IIN Atau sekarang Namanya jadi UIN Mereka disekolahkan Mereka menjalin Relasi kerjasama Dengan Amerika Serikat Dan tidak sedikit juga Mereka Melakukan kerjasama Dengan Kanada McGill Dosen-dosen saya dulu Banyak yang Alumni McGill Ketika berada Di UIN Pemikirannya Dibrandstorm Karena Ketika sudah Terkena sentuhan Barat Dan mereka Tidak memiliki Akar manhaj Yang baik Akidah yang Lurus Maka otomatis Mereka akan Kejepur dalam Nilai-nilai Sekularisme Dan liberalisme Inilah yang Diperangi Oleh Kita sampai Dengan hari ini Sebagai Kau muslimin Yang berpegang Pada nilai-nilai Manhaj Yang sohe Nah Gerakan dakwah kampus Itu adalah Gerakan yang Digagas oleh Orang-orang Masyumi Ketika itu Nah ini masih ada Akar gerakannya Ada Apa ya namanya Ada Rangkaian sejarah Yang sama Ketika itu Bahwasannya Orang-orang Masyumi Yang tidak lagi Difasilitasi Di masa Orde baru Karena Mau gak mau Ketika masa Orde baru Bahkan Di akhir-akhir Masa Orde lama Partai-partai Yang Tadinya memiliki Genre Islam Itu difusi Dilebur Disatukan Fusion ya Disatukan Jadi satu Nah Akhirnya Pemerintah Membentuk Parmusi Partai muslimin Indonesia Kalau gak salah Tapi Masyumi Juga tidak bisa Mengikut ke arah sana Berganti ke Masa Orde baru Orde baru Hanya mengizinkan Tiga partai Ketika itu Yang beroperasi Yang pertama itu adalah Golongan Karya Yang nomor dua Partai Persatuan Pembangunan Yang ini adalah Anderbonya Islam Dan yang berikutnya Adalah Partai Demokrasi Indonesia Hanya tiga partai Tapi yang menang Ketika masa Orde baru Adalah selalu Golkar Karena itu adalah Partainya pemerintah Dan semua orang Wajib untuk Melibatkan dirinya Khususnya para pegawai-pegawai negeri Dalam bendera Golongan Karya Makanya golongan Karya Selalu menang Dan partai Persatuan Pembangunan Adalah partai Yang menjadi Underbow-nya Orang-orang Islam Entah itu Muhammadiyah Entah itu NU Mereka masuk ke dalam Partai Persatuan Pembangunan Walaupun Di kemudian hari Bahkan sampai dengan hari ini P3 identik dengan Partainya orang NU Nah ini Ini akhirnya membuat Orang-orang Kau muslimin ketika itu Tokoh-tokoh gerakan dakwah Ketika itu Merasa Blessing in disguise Artinya Apa ya Dengan adanya pelarangan Pelarangan di Kancah-kancah politik Justru ternyata Membuat mereka Menemukan cara Baru Membangun Peradaban bangsa ini Menjadi lebih baik lagi Lalu akhirnya mereka Membentuk kader-kader dakwah Sudah saatnya mereka terjun Kelapangan-lapangan Yang disana Akan menghasilkan Bibit-bibit Kau muslimin Di masa yang akan Datang Akhirnya pada tanggal 26 Februari Tahun 1967 Berkumpul Beberapa tokoh-tokoh Islam Yang Masih memiliki Sisa-sisa Orang-orang Orde lama Dan Orang-orang yang baru Menyambut Masa Orde baru Karena tahun 1967 itu adalah Tahun-tahun yang penuh Dengan Bayang-bayang konflik Peralihan pemerintahan Antara Orde lama Ke Orde baru Tahun 1965 Terjadi Pemberontakan G30S Tahun 1966 Itu kalau gak salah Adalah super smart Dan Sekaligus Menjadikan Soeharto Sebagai presiden Republik Indonesia Yang kedua Setelah Soekarno Nah tahun 1967 Itu adalah Masa-masa Dimana Soeharto Mulai mengatur Bangsa ini Sesuai dengan Arahan-arahan Dan ego Yang ia Inginkan Di antaranya Soeharto Mengubah Arah Idealisme Atau ideologi Bangsa Yang tadinya Di masa Soekarno Demokrasi terpimpin Itu Ke wilayah Timur Eh ke wilayah Blok Timur Atau wilayah-wilayah Uni Soviet Cina Maka di Masanya Soeharto Indonesia Akan mulai Membangun Di masa-masa ini Soeharto Menutup pintu-pintu Dari Blok Timur Dan Soeharto Mengatakan bahwasannya Selama ini Kita selalu Melihat Atau membuka Jendela kita Ini katanya Kata-katanya seperti ini Selama ini Kita selalu melihat Jendela kita Terbuka ke wilayah Timur Maka sudah saatnya Hari ini Kita melihat Atau membuka Jendela kita Ke Barat Itu artinya apa? Artinya Soeharto Soeharto Kembali Menggunakan Paham Demokrasi Dan liberalisme Serta kapitalisme Yang dianut oleh Orang-orang Barat Orang-orang Eropa Khususnya Menjadi ideologi Negara Secara tidak Langsung Nah Di Masjid Al-Munawaruh ini Pada tanggal 26 Februari Tahun 1967 Khusus Masjid Munawaruh itu Di Tanah Abang Masih ada sampai hari ini Dan masih menjadi Masjidnya orang-orang Pergerakan Didirikanlah sebuah Hayasan yang diberi nama Dengan nama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Para tokoh-tokoh pendirinya Adalah Muhammad Nasir Tadi itu Yang pernah menjadi Perdana Menteri Dan pernah menggagas Mosi Integral Tahun 1950 Dialah yang mengatakan Mosi Integral tahun 1950 Udah itu aja Dan berikutnya ada H.M. Rashidi H.M. Rashidi ini adalah Salah satu Intelektual Indonesia Yang sangat brilian Beliau seringkali Melakukan debat-debat Antara agama Pokoknya pinter banget ini H.M. Rashidi ini H.M. Rashidi ini H.M. Rashidi ini Pinter banget Menguasai beberapa Bahasa-bahasa Dan merupakan Tokoh yang langka Pada zaman Sekarang ini Mungkin kita belum Mendapati tokoh yang Semisal dengan Pak Rashidi ini Lalu ada H.M. Rashidi 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 Prawo Tomangkusasmito Prawo Tomangkusasmito ini adalah Tokoh yang Cukup dikenal ketika itu Lupa Sepak terjangnya Tapi terkenal namanya Ada Nawawiduski Dan yang lain sebagainya Yang bisa dibaca di halaman 159 Mereka berkumpul Bahwasannya Kita harus membangun Sama-sama Tentang kesadaran Sosial Realitas sosial Politik Kepada umat Mereka mengumpulkan Beberapa poin-poin Di Masjid Al-Munawara itu Orang-orang bermusyawarah Mendirikan Yayasan Dewan Dawa Islam Yang kemarin sudah kita bahas Mereka lalu merencanakan Sebuah gerakan-gerakan Yang memiliki Latar belakang Di antaranya adalah Pertama Partai-partai Islam Tidak mendapat dukungan Dari umat Di negeri ini Mereka membuka Cakrawala Dan pandangan Kaum muslimin ketika itu Karena memang ketika itu Kaum muslimin di Indonesia Berada dalam nilai-nilai yang Tidak seperti hari ini Semangat belajar agamanya baik Akses-akses untuk mendapatkan Ilmu-ilmu Islam itu Tersedia luas Lalu Kemajuan teknologi juga Sangat mendukung Di zaman dahulu Di zaman Soeharto Khususnya Ceramah-ceramah agama itu Penuh dengan ancaman Penuh dengan teror Artinya tidak semua orang Bisa Berkata Dan Da'i-da'i atau Mubalik-mubalik itu Diintai Sehingga tidak sedikit Dari mereka yang Menjadi Korban-korban kekerasan Bahkan diantaranya diculik Apalagi ketika Di zaman Soeharto itu Mereka Menyuarakan tentang Perlawanan atas Asas tunggal Yang dilakukan oleh Soeharto Jadi ada doktrin Yang dilakukan oleh Soeharto Yang disebut sebagai Asas Tunggal Yang menjadikan Pancasila sebagai Satu-satunya ideologi Yang harus Dijalankan Oleh Seluruh warga Indonesia Itu yang pertama Realitas yang pertama Yang mengetuk pintu hati mereka Adalah Perjuangan kita Melalui Politik Itu sulit Itu sulit untuk mendapat dukungan Kaum muslim Itu sendiri Jadi partai Partai Islam Tidak didukung oleh Kaum muslim Ini adalah realita yang Terjadi Yang mengetuk pintu Kesedaran mereka Yang nomor dua Adalah Para pemimpin Islam Tidak memiliki Visi dan misi Bersama Dalam perjuangan Politik mereka Ingat Visi dan misi itu Penting Makanya dalam sebuah Organisasi Dalam sebuah Lembaga Dalam sebuah Yayasan Dalam sebuah Aktivitas yang Sifatnya Satu kesatuan Itu punya Visi dan misi Contohnya adalah Gugus tugas Covid-19 Yang dipimpin oleh BNPB hari ini Itu kan juga punya Visi dan misi Segala sesuatu Punya visi dan misi Makanya hidup kita Juga harus memiliki Visi dan misi Ya Visi dan misi itu Harus ada dalam Kehidupan kita sehari Hari dan harus menancap Bahkan ketika menikah Kita juga harus memiliki Visi dan misi Dan itu penting Yang ketiga Itu adalah jumlah Umat muslim di Indonesia Secara statistik Memang Besar Ya Secara kualitas Itu sangat Kecil Secara kuantitatif Secara hitungan-hitungan Angka Jumlah penduduk Indonesia Itu sangat besar Ketika itu Roma Irama Telah memikirkan Tahun 1970-an Bahkan ya 70-80-an lah Roma Irama itu Mengatakan 150 juta Penduduk Indonesia Artinya Dari 150 juta itu Kalau seandainya Yang beragama Islam 99% Maka kurang lebih Jumlah Pemeluk agama Islam Itu adalah 130 jutaan lah Itu artinya Jumlah Yang cukup besar Bagi sebuah Negara Yang Bukan Negara Islam Yang Bukan berasal Dari Timur Tengah Makanya Makanya Orang-orang Arab Itu adalah Orang-orang Yang Cukup Takjub Dengan bangsa Indonesia Bagaimana Bisa Orang-orang Indonesia Itu bisa Beragama Islam Sedangkan Mereka Adalah kaum Yang tidak Menggunakan Bahasa Arab Sebagai bahasa Sehari-hari Yang pertama Yang nomor dua Sedangkan Orang-orang Indonesia Itu adalah Orang-orang Yang letaknya Jauh Dari Timur Tengah Dari Arab Dari Jazirah Arab Itu sendiri Takjub Makanya Ketika mereka Mengetahui Ada sebuah negara Yang sebagian besar Agamanya Islam Tapi Tidak Berasal Dari bangsa Arab Itulah mengapa Yang mengetuk Pintu hati Rabita Alam Al-Islami Ketika itu Atau Organisasi-organisasi Islam Dunia itu Mencoba Untuk Mendukung Indonesia Dalam proklamasi Kemerdekaan Itu nanti Bisa dibaca Di bukunya Rizki Lesus Perjuangan-perjuangan Yang Dilupakan Ada bukunya Di situ ya Nah Dari situ semua Maka DDII Atau Dewan Da'wah Islam Berupaya Untuk Melakukan Da'wah Secara lebih baik Dan Menyeluruh Secara kamil Secara universal DDII pun Memiliki tujuan Dengan beberapa Kegiatan-kegiatan Antara lain Yang pertama adalah Berusaha Memperlengkapi Persiapan para Mubalik Yang nomor dua Mengadakan kerjasama Yang erat Dengan badan-badan Da'wah yang ada Muhammadiyah N-U persis P-I-I Apa namanya Al-Wasatiyah Terus Ada banyak tempat Ada banyak Lembaga-lembaga lain Terus berikutnya Adalah berusaha Melicinkan jalan Da'wah Dengan Meminimalisir Pertikaian-pertikaian Di antara Gerakan-gerakan Da'wah yang ada Jadi Dewan Da'wah Jadi Dewan Da'wah itu Rumah besar Bagi Organisasi-organisasi Da'wah yang ada Di Indonesia Ini menarik memang Dan yang nomor tiga Adalah Mengusahakan adanya Dana bagi Kepentingan Da'wah Dan Kesejahteraan Pendukung Da'wah Dewan Da'wah Mengupayakan Sebagai sebuah Lembaga yang Bisa menampung Dana kaum muslimin Ketika itu Dan bisa menjadi Motor Da'wah Di pelosok-pelosok Daerah Ada banyak Gerakan-gerakan Da'wah yang ada Bisa membaca Disitu satu persatu Nah yang paling menarik Di halaman 160 Dewan Da'wah Melakukan penataran Para Da'i Dalam kegiatan realnya Melakukan penataran Para Da'i Penataran itu artinya Pelatihan Da'wah Yang akan disebar Ke seluruh pelosok Indonesia Terus yang berikutnya Adalah Menyebarkan Da'i Ke kampus-kampus Tersebut Jadi Da'i-dainya Di tatar Terus Dilepas Ke kampus-kampus Dan ini merupakan Embryo Adanya Gerakan Tarbiah Di Indonesia Nah gerakan Tarbiah Indonesia ini Terinspirasi dari Gerakan-gerakan Yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin Yang didirikan oleh Hasan Al-Banna Di Mesir Ketika itu Nah gerakan Ikhwanul Muslimin Adalah gerakan Yang Cukup bagus Dalam membangun Apa namanya Struktur Da'wah Ia memulai Dari gerakan-gerakan Kecil Kelompok-kelompok kecil Dari kelompok-kelompok kecil itu Menularkan pada Kelompok-kelompok baru Kelompok-kelompok baru ini Membangun kayak Sel-sel Da'wah Dan akhirnya mereka punya Satu tujuan yang sama Mereka punya Satu tujuan yang sama Walaupun Ikhwanul Muslimin Di Mesir Itu adalah sebuah Partai Tapi mereka memiliki Sayap dakwah Untuk mengembangkan Partainya Jadi merekrut Anggota partai itu Bukan hanya sekedar Mengisi Pendaftaran Tapi juga mereka Memberikan tarbiyah Ruhiyah Kepada diri Para kader-kadernya Nah Akhirnya Dari penantaran-penantaran Tersebut Disebarlah ke beberapa Kampus-kampus Di antara Kampus yang cukup Terkena dampak Yang positif adalah Kampus ITB Dan kampus UI Kampus ITB Masjidnya Masjid Salman ITB Itu adalah Masjid yang menjadi Embryo Gerakan dakwah Indonesia Di masa lalu Yang berakibat Baik di masa Sekarang Di antaranya adalah Aktivis-aktivis Di Masjid Salman ITB Tersebut Mendirikan Apa namanya ya Lembaga dakwah Mahasiswa Islam Dan di kemudian hari Melakukan pelatih Latihan yang dikenal Dengan nama Latihan Mujahid Da'wah Ini Ketua Yayasan Termasuk soal satu Bagian dari orang Yang pernah ikut serta Dalam latihan Mujahid Da'wah Pak Muhammad Samsul Arif Karena Beliau kan kampusnya Di UPi Bandung Terus beliau Pernah ikut Aktif juga Bersama dengan teman-teman Di kampus ITB Mengikuti latihan Mujahid Da'wah Disitu dilatih Melakukan dauroh Lakukan brainstorming Mengarahkan Pola pemikiran Islam Yang lebih baik Di masa yang akan datang Ada beberapa tokoh-tokoh Di Dewan Da'wah Yang ketika itu Memberikan pengaruh Kepada teman-teman Di Salman ITB Tokoh-tokoh Yang terpengaruh ini Bernama diantaranya Adalah Imaduddin Abdurrahim Atau Bang Imad Punya buku yang Cukup banyak Dicetak oleh Percetakan ITB Salman ITB Dan yang berikutnya Adalah Endang Saifuddin Ansori Dari UNFAD Endang Saifuddin Ansori ini Beliau Saya agak lupa Beliau juga terjun Ke dunia politik juga Nah di Masjid Salman ITB Lahirlah Latihan Mujahid Da'wah Atau LMD Nah itu Itu menyebar Ke beberapa Kampus-kampus Di seluruh Indonesia Dampaknya Khususnya di wilayah Jawa Nah Sampai ke UNPAD Sampai ke UI Sampai ke UGM Sampai ke IPB Latihan-latihan Mujahid Da'wah ini Namanya keren banget ya Latihan Mujahid Da'wah Karena Kata-kata Mujahid itu Adalah kata-kata Yang dulu ditakuti oleh Rezim Orde Baru Nah latihan Mujahid Da'wah ini Akhirnya menelurkan Orang-orang yang Menjadi akademisi Di kemudian hari Mereka dibekali Nilai-nilai Islam Yang lebih baik Dan ini adalah Sebuah pencetus Adanya pelajaran-pelajaran Agama Islam Di kampus-kampus Dengan beberapa nama Di antaranya Ada yang namanya Pengkajian Nilai Dasar Islam PNDI Ada pendidikan agama Islam Ada asistensi agama Islam Ini Saya pernah dengar Nama asistensi agama Islam Itu ada di Kampus Model UGM Asistensi agama Islam Nah Pelatihan-pelatihan Semacam ini Akhirnya Menyebar Bahkan sampai ke Wilayah Sumatera Di antaranya Medan Dan dari situlah Muncul adanya Nama Lembaga Da'wah Kampus Nah Lembaga Da'wah Kampus Yang tadinya didirikan oleh Pengaruh Orang-orang Dewan Da'wah Islam Yang Indonesia itu Sekarang Sampai sekarang Masih ada Lembaga Da'wah Kampus Underbow-nya adalah Underbow kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Dan mereka akhirnya Membuat sebuah Gerakan-gerakan Da'wah Yang disebut sebagai Nama Gerakan Usrah Namanya Metode Usrah Metode Usrah ini Adalah Metode yang Apa namanya ya Dibawa oleh Bang Imad Yang ketika itu Pernah menjadi Sekjen International Islamic Federation Of Student Organization Dimana Terjadi Pertukaran Atau terjadi Konferensi-konferensi Di luar negeri Sehingga dimungkinkan Ketika itu Giroh yang dimiliki Oleh Iwan Muslimin Di Mesir Cukup kuat Sehingga mempengaruhi Pemuda-pemuda Yang aktif berda'wah Di kampus mereka Masing Agama Islam Menjadi suatu Mata kuliah Akhirnya Dewan Da'wah Islam Juga turun tangan Merekrut dan melatih Calon pengajar agama Islam Akhirnya agama Islam Pelajaran agama Islam Tadinya tidak diajarkan Di kampus-kampus Maka berkat Juhudnya Dewan Da'wah Islam Maka Agama Islam Menjadi suatu Mata kuliah Yang diwajibkan Untuk dipelajari Pada tahun 1967 Tokoh yang melatih Antara lain Muhammad Nasir Prawoto Mangkusa Pak Rashidi Dia punya buku Kuliah agama Islam Kalau tidak salah Pak Rashidi Lima kuliah agama Islam Atau enam kuliah agama Islam Di perguruan tinggi Sampai beliau Bikin buku juklek Bikin buku Pelajaran-pelajaran agama Islam Dengan baik disana Karena order baru itu luar biasa Mengawal ketat Nilai-nilai keislaman Nah Termasuk diantaranya Osman Ralibi Osman Ralibi ini Sejarawan yang cukup gaek Banyak menulis Tentang buku-buku sejarah Kelompok dawa ini Berusaha menstandarkan Isi pelajaran agama Di berbagai universitas Yang dikenal dengan nama Islam untuk disiplin ilmu Artinya islamisasi saints Islamisasi ilmu pengetahuan Sudah mulai dilakukan oleh Muhammad Nasir Dan kawan-kawan ketika itu Nah masa itu Mendapat dukungan Dari menteri agama Ratu Alam Syah Prawiran negara Nah Ratu Alam Syah Prawiran negara ini Adalah salah satu menteri agama Yang latar belakangnya itu Adalah Tentara Ini menarik Latar belakangnya adalah tentara Dan dia cukup religius Dalam hal ini Dan salah satu Gebrakan yang dilakukan oleh Ratu Alam Syah Prawiran negara ini Adalah Mengizinkan berdirinya Lembaga pendidikan Bahasa Arab LPBA di Salemba Yang kemudian hari Hari ini Namanya menjadi Lipia Lembaga pengetahuan Indonesia Arab Dan akhirnya Menjadi cabang Dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Di Saudi Ini adalah Salah satu bentuk Dari juhud Yang dilakukan oleh Ratu Alam Syah Prawiran negara Sebagai menteri agama Ketika itu Ini menarik memang Sebagai tentara Sangat total Bahkan beliau pernah Melakukan konferensi Sejarah Islam di Indonesia Kalau gak salah Di Aceh Dan pernah diikuti oleh Beberapa ulama-ulama Aceh Di antaranya Osman Ralibi Hasbi Asidiki Terus Ada beberapa Nama-nama yang menulis Buku sejarah Apa namanya Bakri Namanya Bakri ya Saya namanya lupa Bakri lah Tokoh-tokoh yang Pernah menulis Buku-buku sejarah Ahashimi Gubernur pertama Aceh Juga termasuk Salah satunya Nah Akhirnya Dewan Da'wah inilah Memiliki kedekatan juga Muhammad Nasir ini Memiliki Sebagai Ketua Dewan Da'wah Memiliki kedekatan dengan Rabi To'alam Al-Islami Sebab ketika itu Muhammad Nasir ini Adalah Wakil Ketua Oki Rabi To'alam Al-Islami Yang berpusat di Riyad Terbukalah akses Pengiriman-pengiriman Mahasiswa-mahasiswa Indonesia Untuk belajar ke beberapa Kampus-kampus di Timur Tengah Di antaranya adalah Universitas Islam Madinah Yang hari ini kita Berharap Teman-teman Untuk masuk Dan bisa berkuliah di sana Pengiriman-pengiriman mahasiswa Ke Universitas Islam Madinah Itu tidak terlepas Dari kontribusi Dari Muhammad Nasir Termasuk Muhammad bin Ibn Su'ud Di antaranya Imam Ibn Su'ud Termasuk ke Mesir Al-Azhar Termasuk ke Sudan Lalu ke Beberapa kampus-kampus Timur Tengah yang lain Ini merupakan Peran besar Dari Dewan Da'wah Islam Mudah-mudahan Kita tidak lupa Bahwasannya ada sebuah Lembaga besar Yang pernah menjadi Pembuka pintu Kebaikan bagi bangsa ini Terus Selanjutnya Yang terakhir Adalah Gerakan Ini memang cukup lama Dari tahun 1967 1970 1980 2000 Nah Kita baru melihat Apa yang dihasilkan oleh Dewan Da'wah Islam Yang Indonesia itu Baru terasa pada Tahun-tahun belakangan Sekitar tahun 90 Tahun 2000 Dan tahun 2010 2020 Hapai dengan hari ini Adalah Kader-kader da'wah Yang dahulu dibina oleh Muhammad Nasir Prawoto Mangkosa Smito Dan yang lain sebagainya Yang mereka juga melakukan Perang pemikiran Bersama dengan lawannya Orang-orang liberalis Di antaranya adalah Nurkolis Majid Dan kawan-kawan Harun Nasution Dan yang lain sebagainya Ada perangan Perangan ideologi Yang Saling Bertentangan Satu sama lain Walaupun akhirnya Orde baru lebih dekat Kepada Orang-orangnya Nurkolis Majid Di kemudian hari Orde baru lebih memilih Islamnya Islam liberal Jadi tidak salah Kalau sampai dengan hari ini Mengapa Islam di Indonesia Lebih banyak dipengaruhi oleh Corek pemikiran Islam liberal Karena pintunya Memang sudah dibuka Sejak zaman Orde baru Nah Ada juga Ada juga partai Partai bulan bintang Yang didirikan oleh MS Kaaban Ahmad Sumargono Yusri Lhiza Mahendra Dan yang lain sebagainya Dan yang lain sebagainya Sampai hari ini Partai bulan bintang Tetap eksis Dan tetap Menyorakan suara-suara Yang pernah dilakukan oleh Muhammad Nasir Melalui Masyuminya Nah inilah beberapa hal Yang harus Antum ketahui Terkait dengan Perjalanan Bagaimana Bangsa kita ini Meraih Apa namanya Muncul Benih-benih kebaikan Seperti hari ini Islam sekarang Sudah tidak ditutup-tutupi Tidak dihalang-halangi Walaupun banyak Sindiran-sindiran Namanya kadrun Atau Apalah Cibiran-cibiran Tapi dari zaman dulu Sudah ada pertentangan Antara orang-orang liberal Sekuler Dan juga orang-orang yang Dianggap sebagai orang-orang yang Puritan Literalis Orang-orang yang Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Sudah memang Sejak dari zaman dahulu Sehingga Hal tersebut wajar Artinya musuh-musuh da'wah Salu ada Bukan hanya dari orang-orang kafir Tapi juga orang-orang munafik Yang mereka Memiliki maksud-maksud lain Ya Dan mereka juga memiliki Kekuatan-kekuatan Yang didukung oleh Orang-orang kafir tentunya Karena dibelakang itu adalah orang Karena mereka memainkan Potensi-potensi kekuatan orang-orang Munafik Nasallahu alaikum Maaf ya Semoga kita tidak menjadi Bagian dari orang-orang liberal Dan orang-orang sekuler Tapi menjadikan kita Teguh dan kokor di atas Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafus Salih Wallahu alam bisawab Ini adalah beberapa hal Yang bisa dikemukakan Ini cukup lama Sampai dengan Empat puluh menit Setara dengan Satu jam pelajaran Ya Akhirnya demikian Yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Antum tetap sehat Jangan kemana-mana Jangan keluar rumah Tetap di Tempat kalian Masing-masing Ya Karena memang Penyebarannya juga cukup masif Korbannya terus bertambah Dan Antum harus bersabar Untuk menjaga diri Antum Agar tetap berada di rumah Setelah ini Ada soal latihan yang akan diberikan Subhanallahumabihamlik Asyadu'ala illaha illaha Astaghfirullah wa atubu'ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh